Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Dr. Gilmi dan pada kali ini kita akan bahas topik perkuliahan yang sangat penting yaitu bagaimana kita mengubah perilaku dalam rangka melaksanakan kegiatan promosi kesehatan apa aja yang akan kita bahas pada kuliah kali ini, ada 4 hal yang pertama adalah, kenapa dokter itu perlu tahu tentang promosi kesehatan apakah ini sebetulnya tugas yang wajib atau sebetulnya sunah aja, kita cuma nice to know gitu ya kemudian yang kedua adalah, apa itu promosi kesehatan apakah sebetulnya ini sama dengan edukasi, sama dengan penyuluhan, sama dengan upaya pencegahan atau sesuatu yang sebetulnya berbeda yang ketiga kita akan bahas apakah ada kebijakan atau arahan dari pemerintah kita secara nasional maupun kebijakan global tentang upaya promosi kesehatan dan yang terakhir kita akan bahas secara praktikal bagaimana kita mengubah perilaku seseorang yang tadinya perilakunya jelek menjadi perilaku yang lebih sehat yang ini merupakan kunci atau inti dari upaya promosi kesehatan ini gak pake lama, langsung aja kita bahas mulai dari yang pertama yaitu alasan kenapa kita perlu belajar tentang promosi kesehatan bukannya ini tugasnya sarjana kesehatan masyarakat ya dok kita kan dokter, adanya di rumah sakit, di klinik, di pusgasmas kita tinggal tunggu pasien dateng, nanti mereka kita diagnosis, kita periksa kemudian setelah diagnosisnya kita tahu, ya kita kasih terapi, kita kasih obat, selesai nanti masalah edukasi penyuluhan tugasnya sarjana kesehatan masyarakat orang SKM apakah tepat seperti itu? nah hal seperti ini saya udah pernah tulis sebelumnya bertahun berapa saya lupa ya, di salah satu media masa tentang mendidik dokter BPJS jadi yang kita semua harus tahu bahwa saat ini kita sampai di era yang namanya era jaminan kesehatan nasional, CKN, yang dikelola oleh BPJS dan di era ini perubahan paling utamanya adalah yang tadinya kita kalau berobat itu sistemnya out of the pocket menjadi sistem asuransi sosial jadi kita bayar premi ketika tapan pun kita sakit sudah dijamin apa yang berbeda? salah satunya adalah bagaimana BPJS atau JKN itu akan membayar dari fasilitas kesehatan seperti apa sistemnya? sistemnya ada dua untuk FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu pusgasmas dan klinik itu akan dibayar secara kapitasi jadi semua peserta BPJS ini semua didaftarkan ke klinik-klinik atau FKTP yang ada nah BPJS akan membayar sejumlah uang ke FKTP tersebut, ke klinik tersebut setiap bulan secara rutin sakit atau nggak sakit, datang berobat atau nggak berobat jadi misalkan, kaitakanlah kapitasinya sekarang 10.000 satu orang dinilai 10.000 artinya ketika ada peserta BPJS terdaftar di klinik kita 10.000 orang setiap bulan kita akan mendapatkan dana 10.000 x 10.000 alias 100 juta banyak ya kayaknya ya gitu nah tapi dana 100 juta inilah yang akan kita terima dan harus kita gunakan kita kelola untuk pelayanan kesehatan ke peserta BPJS yang tadi artinya ketika nanti ada pasien BPJS yang berobat ke kita bayar dokternya dari mana? ya dari situ bayar perawatnya dari mana? ya dari situ kalau misalkan nunggu di ruang tunggu, bayar listriknya dari mana? dari situ cuci tangan, pakai air, bayar duitnya dari mana? ya dari situ gitu ya jadi artinya makin banyak pasien yang datang berobat makin banyak pasien atau peserta yang sakit kira-kira uang yang 100 juta tadi akan tetap utuh atau malah abis abis ya gitu jadi otomatis kita berusaha bagaimana caranya supaya justru angka kesakitan pasien itu rendah, nggak tinggi karena yang kedua adalah bagaimana BPJS membayar ke rumah sakit sistem ini dikenal dengan nama inasibijis, sistem paket ya jadi satu diagnosis itu udah ada gelondongan uangnya gitu ya jadi misalkan typhoid, katakanlah demam typhoid atau tipes itu kita dibayar rumah sakit, dibayar katakanlah 5 juta gitu nah 5 juta ini pokoknya cukup nggak cukup harus dikelola artinya kalau misalkan tipes harus dirawat kalau misalkan durasi lawatnya lama karena dokternya nggak serius ya artinya rumah sakit kira-kira rugi atau untung? pasti rugi karena tadinya budgetnya itu untuk 5 hari ini jadi 7 hari jadi 2 harinya rumah sakitnya nanggung kebalikannya kalau pasiennya cepat sembuh artinya rumah sakit bisa untung nah dengan konsep seperti itu yang harus kita ingat adalah bahwa sebetulnya kita saat ini di area JKN kita sedang mengupayakan pasien itu untuk sehat jadi kita sedang menggeser paradigma dari yang tadinya paradigma sakit menjadi paradigma sehat nah kalau bicara tentang sehat kita harus ingat nih apa ya sebetulnya yang bisa meningkatkan derajat kesehatan atau bisa menjahatkan masyarakat salah satu konsep yang paling terkenal adalah konsep BLOOM determinan kesehatan bahwa yang namanya derajat kesehatan itu dintukan dari 4 faktor perilaku, lingkungan, genetik, dan pelayanan kesehatan dan tahukah kalian faktor apa yang paling berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan jawabannya bukan pelayanan kesehatan tapi perilaku, behavior porsinya sampai 50% bahkan gitu ya pelayanan kesehatan perannya cuma 20% ternyata jadi kalau kita mau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di satu daerah misalkan gitu ya solusinya sebetulnya bukan bikin klinik karena bikin klinik itu kosnya mahal perannya cuma 20% yang perannya besar adalah perilaku kesehatan gitu jadi artinya ketika kita tadi hidup di arahnya BPJS kita pengen pasiennya sehat otomatis kita cari cara bagaimana cara supaya orang tetap sehat dan ternyata caranya adalah meningkatkan perilaku kesehatan supaya masyarakat lebih sehat nah itulah sebabnya kenapa kita harus belajar tentang promosi kesehatan apa itu promosi kesehatan? apakah sama dengan kita kasih penyuluhan? atau kita kasih edukasi? bagi ilustrasi, coba kita lihat gambar berikut ini ini mungkin yang di Bandung tahu ya ini adalah gambar alun-alun Bandung yang setelah diperbaiki oleh wali kota sebelumnya Pak Ridwan Kamil periode sebelumnya yang tadinya kumuh ya, berantakan dan segala macam akhirnya jadi terbuka seperti ini banyak orang lalu-lalang di sana kemudian orang interaksi aktivitas fisik dan seterusnya pertanyaan saya apakah? nah, pada kondisi seperti ini apakah ini termasuk upaya promosi kesehatan? coba dipikirkan ya kan ini nggak ada edukasinya dong kita kan nggak nyuruh orang untuk ayo lari-lari, ayo bergerak, ayo makan makanan sehat ayo ngobrol supaya nggak stress dan segala macam ya, coba dijawab di kolom komentar boleh ya ini termasuk promosi kesehatan atau termasuk atau bukan termasuk promosi kesehatan contoh yang kedua ini juga yang di Bandung juga tetangga saya nih di rumah saya jadi ini di sebelah rumah sakit Hasan Sadikin tadinya jalan ini jalan rumah sakit ini ya itu bolong-bolong sekarang jalannya sudah bagus jadi orang kalau lewat sana relatif lancar yang tadinya macet sekali gitu akibatnya apa? kalau ambulans lewat situ kebayang nggak tadinya macet? orang misalkan di dalam mau melahirkan kira-kira lewat nggak itu ibunya perdarahan terus-menerus atau orang yang udah emergensi harus dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin untuk diobati akhirnya nggak tertolong apakah ini termasuk upaya promosi kesehatan atau bukan? jawabannya adalah kedua hal ini termasuk upaya promosi kesehatan meskipun tidak ada edukasinya jadi sampai di sini udah bisa kita duga bahwa jadi apa yang namanya promosi kesehatan itu sangat berbeda atau tidak sama dengan edukasi kesehatan apalagi sekedar penyuluhan jadi apa sebetulnya definisi dari promosi kesehatan? kita langsung aja lihat di salah satu konferensi pertama yang membahas tentang promosi kesehatan itu namanya konferensi kesehatan di Ottawa tahun 1986 jadi di konferensi itu menghasilkan suatu produk yang kita kenal dengan nama Ottawa Charter di situ ada definisi tentang apa itu health promotion health promotion adalah proses enabling people to increase control over and improve their health artinya kita menjadikan orang itu punya kendali atas diri mereka sendiri untuk meningkatkan kesehatannya artinya apa? mengubah perilaku itu adalah kunci dari promosi kesehatan komponennya apa aja? nanti kita bahas kalau menurut Ottawa Charter apa saja yang bisa dilakukan atau ruang lingkupnya apa aja dari promosi kesehatan kalau tadi dokter bilang bukan cuman edukasi kalau menurut Ottawa Charter ada 5 aspek jadi yang pertama adalah reorientasi dari pelayanan kesehatan seperti yang tadi ya BPJS ya dari yang tadinya paradigma sakit nunggu pasien berobat jadi paradigma sehat yang kedua bisa create supportive environment jadi lingkungannya dibuat lebih sehat supaya orang bisa lebih mampu untuk punya kendali hidup sehat seperti alun-alun tadi jadi dengan mengubah lingkungan orang-orang jadi mau bergerak jadi mau interaksi jadi mau aktivitas fisik dan seterusnya yang ketiga adalah menciptakan public policy yang sehat jadi kebijakan kesehatan kebijakan yang mendorong orang untuk hidup sehat yang keempat adalah develop personal skills atau kapasitasi ya jadi menjadikan orang itu memang punya kendali atas perilakunya sendiri supaya berperilaku hidup sehat dan yang terakhir adalah memperkuat community action karena prosesnya itu harus bersama-sama nggak bisa dilakukan sendiri karena pasti nggak kuat kira-kira gitu ya nah upayanya ada apa aja kalau misalkan versi otawa charter itu ada tiga yang pertama ada enable, mediate, dan advocate yang ketiga kalau kita lihat tohumin bahasa Indonesia padanan bahasa Indonesia adalah ABG advokasi, binas suasana, dan gerakan pemberdayaan intinya kalau promosi kesehatan itu adalah proses enabling people artinya yang kita usahakan pada saat kita melakukan upaya promosi kesehatan adalah mengubah perilaku bagaimana yang tadinya perilakunya tidak sehat menjadi perilaku yang lebih sehat sehingga derajat kesehatannya pun naik terbebas dari penyakit dan seterusnya nah karena itu kita harus belajar apa yang namanya teori perilaku bagaimana sih orang itu bisa berperilaku hidup baik gimana sih supaya semuanya mau pakai masker gimana semuanya supaya mau cuci tangan supaya mau jaga jarak misalkan ya di era pandemi atau yang lain misalkan mau untuk kontrol rutin ke dokter mau untuk berhentik rokok dan perilaku yang lain nah itu teorinya ada banyak contoh-contohnya seperti yang ada saya tuliskan di sini ya ada yang namanya health lift model ada yang namanya social learning theory ada yang namanya theory of planned behavior dan seterusnya jadi semua teori ini tergantung dari penggunaannya ada yang skala untuk individu ada yang untuk skala komunitas nanti kalian bisa baca detailnya di referensi yang saya cantumkan di kolom deskripsi dengan teori stage of change model jadi berasalkan salah satu teori ini ini buat contoh aja ya bahwa yang namanya perubahan perilaku itu gak ujuk-ujuk terjadi gak tiba-tiba terjadi jadi ada prosesnya apa prosesnya menurut teori stage of change itu ada 5 tahap yang pertama adalah mulai tahap pre-kontemplasi kemudian kontemplasi ketiga preparasi atau preparation atau persiapan kemudian baru action baru berubah perilaku nih dan yang terakhir adalah maintenance karena begitu orang berubah perilaku bisa jadi dia masih balik ke perilaku yang sebelumnya jadi ada fase maintenance contohnya apa katakanlah kita ambillah berhenti ngerokok misalkan jadi kalau seseorang dia merupakan seorang smokers ya dia seorang perokok asik aja ngerokok dia gak kepikiran sama sekali untuk berhenti ngerokok gak tahu itu bahaya gak tahu itu merugikan orang lain dan segala macam itu namanya dia masih pada tahap pra-kontemplasi mikir pun enggak tapi ketika dia sudah dapat edukasi dikasih tahu bahayanya rokok apa bahayanya perokok sekunder atau second hand smoker atau perokok pasif ke keluarganya apa kemudian kalau misalkan dia akhirnya nanti bisa menderita kanker paru konsekuensinya apa itu dia baru mikir itu adalah tahap kontemplasi disitu akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu preparation kalau misalkan dia memutuskan untuk itu preparation ini ada persiapan dia baru memutuskan ah kayaknya bagus juga nih kalau saya berhenti ngerokok mulut saya jadi gak bau orang sekitar saya jadi sehat saya bisa ngirit sekian juta setiap bulan nanti saya bisa beli mobil mungkin dalam setahun dan seterusnya itu adalah tahap preparation biasanya pada tahap preparation atau persiapan dalam waktu 30 hari paling gak dia akan mengambil action mengambil tindakan apakah dia akan berubah atau tidak kemudian baru ditindaklanjuti dengan dia stop smoking dan terakhir nah ini yang paling sulit biasanya maintenance apakah dia akan balik lagi merokok atau enggak itu contoh dari stage of change model untuk perubahan perilaku di antara sekian banyaknya teori itu tadi yang kalian nanti bisa baca semuanya di kolom deskripsi ya langsung dari referensinya supaya lebih paham ada satu model yang menurut saya ini cukup baik karena sangat praktikal ini dikenal dengan nama model behavior change wheel atau model perubahan perilaku dengan model roda ya behavior change wheel itu kan roda gitu jadi ini modelnya muncul oleh Susan Michi beliau adalah profesor di psychology behavior ya behavior psychology terutama di kesehatan di United Kingdom di Inggris beliau merupuskan bagaimana caranya dan secara praktikal untuk mengintervensi orang agar berperilaku hidup sehat nah menurut teori behavior change wheel model itu dikatakan ada 3 aspek yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang makanya si BCW ini behavior change wheel model ini dikenal juga dengan istilah kombi model C-O-M-B B-nya itu adalah behavior jadi untuk mengubah behavior butuh 3 aspek capability opportunity dan motivation atau sederhananya kita pakai bahasa Perancis aja ya mau, mampu, dan sempat jadi kalau orang mau berubah perilaku dia harus ada kemampuan dia harus punya kemampuan dan dia harus ada kesempatan kalau salah satunya tidak ada tidak akan terjadi itu yang namanya perubahan perilaku nah uniknya kenapa behavior change wheel ini menarik buat saya dan saya sangat menyarankan kalian untuk baca dokumen aslinya dan kalian menguasai ini karena ini sangat praktis seperti yang tadi saya bilang bisa dilihat disini gambarnya bahwa ini rodanya bahwa yang hijau itu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku yang tadi ya capability, opportunity, motivation mau, mampu, dan sempat dan apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah yang merah jadi yang tadi saya sebutkan bahwa edukasi itu tidak sama dengan promosi kesehatan edukasi cuma salah satu dari promosi kesehatan upaya yang lain apa disitu ada insentifisasi ada restriksi ada modeling ada environmental restructuring jadi kita mengubah lingkungan yang tadi alun-alun ya kita insentif kita hasian dia kita restriksi kita kasih larangan misalkan kawasan dilarang merokok dan seterusnya jadi itu semua upaya-upaya yang bisa dilakukan tergantung dari apa nih yang bermasalah kalau opportunity-nya yang bermasalah kesempatan yang bermasalah ya jangan kasih edukasi karena tidak akan pengaruh kalau memang pengetahuannya kurang baru edukasi tapi kalau tadi masalah opportunity ya solusinya bukan edukasi mungkin perubahan lingkungan supaya dia memang sempat untuk melakukan perilaku itu nah sedangkan lingkaran yang lebih luar yang abu-abu itu adalah yang seharusnya disupport atau didukung oleh pemerintah supaya upaya yang di lingkaran merah itu bisa terjadi jadi pemerintah yang kasih guideline pemerintah yang kasih fiskal ya yang kasih dana yang kasih legislasi undang-undangnya dan seterusnya nah jadi ini model yang masalah praktikal yang kita bisa gunakan untuk merubah perilaku dari yang tadinya tidak sehat menjadi perilaku yang lebih sehat nah jadi kalau kita tadi sudah belajar kita sudah bahas tentang kenapa kita perlu belajar tentang promosi kesehatan apa itu teori perilaku promosi kesehatan itu meliputi apa saja dan bagaimana cara mengubah perilaku pertanyaannya kita mau gak ngerjain itu sekarang kalau reward udah jelas ya yang tadi saya bilang ketika kalian melakukan promosi kesehatan di fasilitas kesehatan pasien akan lebih banyak yang sehat bukan pasien berarti ya masyarakat akan lebih banyak yang sehat jadi angka kesakitan turun kalian gak tekor duit kapitasi yang dari PPJS selain itu yang perlu diingat adalah karena kita muslim ya kita ngacu ke Quran coba kita lihat di surat Ara'ud ayat 11 Allah gak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya Allah gak akan mengubah jumlah balita gizi buruk di satu RW sampai orang RW itu sendiri yang ngubah Allah gak akan mengubah perilaku pakai masker di satu kelurahan sampai kelurahan itu sendiri yang ngubah artinya apa harus berubah perilaku dan harus dari orang di wilayah itu sendiri jadi promosi kesehatan dan pemberdayaan ini sangat sesuai dengan Quran yang kedua kita lihat hadis Nabi bahwa ada hadis Nabi yang berkata bahwa Nabi bersabda innam abu istu liutamima makarimal ahlak atau innam abu istu liutamima solihal ahlak jadi Rasulullah itu tujuan utama diutusnya untuk apa? menyempurnakan ahlak bukan bikin fasilitas kesehatan bukan bikin rumah sakit bukan bikin klinik tapi menyempurnakan ahlak memperbaiki perilaku karena ketika perilakunya baik maka semuanya akan baik ketika perilaku kesehatannya jalan maka orang akan lebih sehat jadi ketika kita melakukan upaya promosi kesehatan kita menargetkan masyarakat kita supaya hidup sehat itu bukan hanya menjalankan prinsip public health tapi kita juga menjalankan syariat dari Al-Quran dan juga sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW itu saja dari saya untuk kuliah kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi lebih paham bagaimana pentingnya upaya promosi kesehatan bagi kita yang merupakan dokter kita ketemu lagi di kuliah yang berikutnya jangan lupa saya kasih tugas juga ada di deskripsi ya buat teman-teman yang menonton ini yang bukan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran UNISBA silahkan like video ini kalau suka dan subscribe kalau ingin mendapatkan update-update dari channel ini terutama seputar kesehatan masyarakat, public health, dan juga metodologi penelitian terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb